Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam semuanya Kembali lagi sama saya Riksy dari Visi Nah, kali ini mau review mobil Toyota Zenith Tapi untuk di belakang ini, yang kalian lihat lagi rame banget Jadi posisi mobilnya itu di dalam Karena kan semuanya nyetek dari video kemarin itu bahasnya Ya lumayan lah, ada yang WhatsApp Ini katanya kerjaan bagus, rapi, pesisi Lihat dari akhirnya, jadi customer banyak yang ingat Jadi dari Depok, dari Bekasi, terus sama dan Cibugur barusan Itu yang Zenith itu wah, gokil sih Terima kasih banyak, sudah percayakan ke Visi Nah, mau tahu seperti apa untuk Toyota Zenith Yang diterjakan oleh Visi, kita langsung aja lihat ke dalamnya Terima kasih sudah menonton! 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 Koleta Zenik tipe V, modelnya V-series Wah, benar-benar Ini saya dingin nih, mau dikirim dari mana dulu ya? Aduh, dari sini dulu deh Ini pengerjaannya karena ada setir, ada shift knob, ada panel dashboard Jadi untuk setirnya, untuk kerajutannya itu Aero Jadi Aero itu kayak padi Terus untuk bahannya ini, ini pakenya kulit asli, Outroider Monza mereknya Jadi serat kayu dengan grey Jadi untuk nge-grip nih, untuk kejalanan jauh itu sangat rekomen banget Kenapa? Karena kalau untuk setir itu, kalau kulit asli, dia kan pori besar Jadi kalau tangan kita kan sempat keringet Nah itu dia lebih nge-grip megangnya Sedangkan kalau misalkan ada kan paketnya microfiber sama sintetis Kalau sintetis itu udah pasti licin Karena bahan plastik atau PPC Sedangkan untuk microfiber itu kan bahannya serat Itu mungkin menyerap Tapi menyerapnya itu dia ada kayak jangka waktu Misalkan 3 antara 4 jam nyetir Itu akan terasa kayak lengket tuh, kayak lengket belum mandi gitu Itu karena efek dari si tangan itu yang keringet Nah lanjut ke shift knob-nya Shift knob itu udah input Ini kalau misalkan teman-teman nih, pesen buat paket setir Itu udah input dengan shift knob Karena shift knob itu kan penting banget Sebenarnya kan jarang dipegang Tapi tuh ya lumayan lah Kalau misalkan beda gimana sih rasanya Ini untuk kelajutan juga aero Terus untuk pengerjaan design ini ada di panel dashboard Nah ini untuk panel dashboard-nya Mulai dari yang kecil ini Yang bagian sisi AC sebelah kanan Terus ada bagian yang kecil banget ini di tengah Terus ada yang bagian panel dashboard panjang ini Ini jadi untuk kemanis aja sih Jadi kalau misalkan yang tipe G mau bikin ini Bikin hitam Wah bisa Kayak gini Bisa banget Lanjut ke drog-nya dulu Eh sorry Consul Jadi konsul box ini dianggapnya tuh kayak panel dashboard Padahal itu konsul box gitu Jadi yang bukan shift ini Jadi jangan sampai salah ya Ini gua itu Jadi kalau misalkan konsul box Ada misalkan terlalu tipis Atau apa Minta penambahan busa itu bisa Mungkin ditambahin busa 1,5 cm atau 2 cm sih maksimal Karena kalau terlalu tinggi jadinya begini Ini gulet banget Kurang bagus lah Terus untuk hasil jahitan Yang konsul box ini ada jahitannya Buat manis double seeds Ini dia pasti rapi Jadi jangan diragukan lagi Oke Terus ini untuk jok-nya dulu nih ya Saya turun dulu Biar lebih jelas Ini untuk headrest-nya Tapi ini double seeds Ini double seeds Ini karena untuk pertahanan double seeds Jadi lebih tahan dibandingkan model-model kayak alis piping Alis 1 cm Lebih tahan double seeds Jadi usahakan kalau untuk Kalau untuk pengerjaan jok itu double seeds Tapi kalau misalkan ada teman-teman mau alis piping Terserah Itu selera masing-masing Kalau misalkan mau lebih berwarna kesannya Terus abis ada double seeds Itu selalu ada single seeds Single seeds ini untuk pemanis dalamnya Kalau misalkan model-model standar kan OEM kan biasanya udah ada ini-nya ya Beberapa ada yang polos ada yang kayak gini Kalau misalkan di budi tuh suka ada gitu-gitu sih Nah ini untuk disini Kombinasi disini hampir nggak ada Tapi ada kombinasi fervorated Itu dibagian list Jadi dibikin 3 list Tapi untuk bagian 2 ini Itu fervorated Bolong-bolong Bagian tengah ini Warna hitam Sebenarnya tuh kalau dicontoh fotonya tuh Kayak apa ya Warna-warna list Coklat, merah, putih, biru itu bisa banget Emang karena ini Customernya suka yang sporty Luxury Jadi mau sporty Tapi nggak mau keliatan rame Jadi kayak gini Jadi full black Warna hitam Benang hitam Ini bahannya pake napa halus Nah ini untuk disininya bagian Kenapa bisa dibilang V-series? Karena dia ada ini bentuk V Jadi ini saya bilang V-series aja Jadi kalau orang mesen Mas V-series? Oh udah lah kayak gini Lalu untuk pengerjaan itu udah include adding cushion ya Jadi adding cushion itu penambahan bisa Penambahan bisa itu Fungsinya biar nggak cukup kempes Karena kan di V-series kan ada garansi 3 tahun Bisa kempes itu bisa di Apa namanya Bisa ditambah bisa lagi Jadi itu lebih apa ya Bisa di bucket sedikit lah Pokoknya setiap pengerjaan yang rapi kayak gini Hanya ada ingat Di V-series ID V-series ID V-series ID Tapi kalau V-series itu nano coating Beda lagi tuh sama V-series Ntar Pokoknya pas itu direview udah Nah ini ke V-series ID dulu nih Untuk yang si cover jok permanennya Tadi kan saya udah dibukin Saya coba mau dibukin lagi Soalnya kangen kalau dibukin Udah dibukin Udah dibukin busa Udah dibukin sih Aduh Ini kalau pas belok atau apa tuh Lebih meluk Jadi enak banget nih Ya gitu aja Jadi kita langsung lanjut ke jok belakangnya Biar teman-teman nggak penasaran kan Masa seperti apa jadinya Nah ini dia untuk blok belakangnya Model sama seperti depan Jadi model V-series namanya Ini ada porforated Di sini ada list porforated Kanan kiri Tengahnya polos Ini warnanya full black Tapi seperti depan modelnya Sebelum review yang ini Ini jelasin ini dulu Jadi ini ada penambahan kantong HP Jadi kayak di mobil expander Kalau misalkan mau ada taruh dibuk di belakang nih Contohnya misalkan saya duduk di belakang Jadi enak nih buat ngurung HP kayak gini Enak Enak Terus ini ada kantong korannya Nah ini untuk pengerjaan joknya ini Udah input penambahan bisa Jadi lebih padat nih kalau dilet Ini bentuknya dia Dari hasil jahitan kayak single stitch Terus ada double stitch Itu udah pasti rapi ya Ini bisa dilihat sih dari yang headrest aja tuh Double stitch nya tuh rapi banget Kebanyakan orang kan Beberapa kan ada yang dibikin tempat lain ya Saya kurang tahu juga Itu kebanyakan tuh Lewat peringatan terus dari customer Mas ini pasti rapi pasti rapi Oh ini pasti rapi pak Karena Vinci kan pengalamannya udah lumayan tuh Udah 10 tahun Ya bukannya mau sombong Tapi pengalaman itu penting untuk kerapian yang sekarang gitu Terus nih dari Bisa lihat nih Kan tadi kan udah besit Nah ini ada yang bagian ini Bagian seatbelt Untuk ini contoh aja untuk pengerjaan di Vinci Jadi buat teman-teman biar tahu aja pengerjaan di Vinci tuh Serapi apa gitu loh Untuk di jok belakang paling Apa lagi ya Double seat hingga seat Udah Paling gitu aja sih Nanti kalau misalkan untuk video berikutnya Mobil lain Kan pasti ada model-model yang berbeda Jadi buat kalian teman-teman Model-model jahitnya makin banyak banget Karena Vinci bakal optimis buat upload konten terus Jadi khusus video untuk hari ini Ini aja Toyota Zenik 223 Tipe V diubah model V Series Teman-teman jangan lupa untuk subscribe, like, and comment ya Karena itu buat makin semangat dari editor sama saya Thank you